Intro Hai teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas proses kemerdekaan di negara tetangga. Ada dua video yang akan kita tonton. Yang pertama versi masyarakat, dan yang kedua versi profesor Malaysia. Yuk kita tonton dulu video versi masyarakat. Dia zolim kepada talibaruk British, yang dia zolim kepada ketua kampung, sebab ketua kampung menjadi spy kepada British. Dia sangat zolim kepada orang Melayu yang bekerja untuk British, termasuklah polis, termasuklah tentera. Dan itulah yang berlaku dalam sejarah kita yang belum diungkai sepenuhnya. Jepun datang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Merdeka. Tapi sayang, tak berapa lama Jepun kalah. Dan Belanda tidak mengetirah kemerdekaan Indonesia. Tetapi orang dia, Indonesia terus berjuang sehingga Belanda telah kalah. Mereka telah mengisytiharkan kemerdekaan penuh, Indonesia. Mereka menentukan Pancasila. Sama juga dengan perjuangan di Melayu. Dr. Bahadudin Hilmi telah mengisytiharkan kemerdekaan negara kita pada bulan Ogos 1945. Berbeza dengan Indonesia, tuan-tuan. Orang Melayu menentang kemerdekaan. Mereka panggil British datang kembali. Wahai Master, kami telah ada orang yang merdeka. British datang kembali. Orang Melayu jemput British datang kembali. Dan kata British, bukan orang ini yang saya beri kemerdekaan pada kamu. Kamu saya akan beri kemerdekaan. Sebab orang itulah, saya komunis. Sampai hari ini, Dr. Bahadudin Hilmi dalam sejarah kita disebut sebagai komunis. Inilah perjuangan yang sebenarnya, tuan-tuan. Tetapi Jepun telah kalah. British mengetahui, sekiranya ulamak yang mendapat kemerdekaan, dia akan dihalau keluar daripada bumi ini. Sebelum dia kalah. Sebelum dia dihalau, dia mencari proksi. Proksinya diberikan hadiah kemerdekaan. Mereka yang tidak pernah berjuang. Inilah proksi yang diberikan kemerdekaan oleh British. Sebab dia sedar sekiranya perjuang yang sebenarnya mendapat kemerdekaan, maka mereka akan dihalau seluruhnya. Mari kita kenali siapakah hero perjuangan, kemerdekaan kita. Yang jangan kita salah memilih siapakah kemerdekaan. Mereka mendapat kemerdekaan hasil perjuangan ulamak. Straight time menyatakan orang Melayu menentang kemerdekaan. Lebih-lebih lagi orang Johor. Orang Johor tidak ingin merdeka. Siapa nak bayar gaji kita? Kalaulah tentera datang menyerang kita, siapakah nak tahan negara kita? Kalau tak ada British, siapa nak buat kemajuan negara kita? Kita jarum pun tak boleh buat lagi. Siapa kata orang Melayu menentang kemerdeka? Mari kita kenal kembali. Perjuang-perjuang ulamak yang ingin merdeka. Tetapi sebahagian bangsawan kita masih selesa dengan British. Inilah sejarah barangkali yang kita harus kenal kembali. Siapakah petualang? Siapakah yang berjuang untuk kemerdekaan? Akhirnya kita merdeka. Alhamdulillah, tuan-tuan. Dan ini simul kemerdekaan kita. Tetapi mari kita renung sekejap. Tengok yang berjuang kemerdekaan yang diiktiraf oleh British dan negara kita. Tengok hidung mereka yang pegang bendera itu. Apakah sama dengan hidung kita? Bukan, tuan-tuan. Mereka bukan bangsa kita. Dan yang sama seperti kita, yang bawah. Yang hidung yang seperti kita, yang mati di bawah. Ini perjuangan sejarah yang tulis oleh British. Tuan-tuan lihat di dinding tuku kita. Ini adalah tokoh-tokoh perjuang kemerdekaan. Tuan-tuan lihat namanya. Apakah nama ada orang Melayu? Tak ada seorang penama Melayu. Yang ada nama India, nama British. Ini sejarah kita ditulis bahwa siapa yang berbentang British ialah hero negara. Siapa yang menentang British ialah penderaka. Sebentar ya teman-teman. Ada komentar sedikit mengenai kemerdekaan di Indonesia. Memang kemerdekaan itu dibantu oleh Jepang dalam persiapannya. Tapi pelaksanaannya tidaklah mengikuti skenario Jepang. Lagipula Jepang tidak bisa menyokong lebih banyak karena dalam posisi yang kalah. Ada pun soal Malaysia, benarkah yang diberi kemerdekaan oleh Inggris justru bukan pejuang. Mari kita simak video versi seorang profesor Malaysia. Maknanya mereka ini adalah primadona. Adalah orang-orang penting, pelakon-pelakon utama. Yang Datuk On pada sebelum 1957. Dan Ahmad Bustamah, Mburhanuddin dan juga Ishak Haji Muhammad tukang lawan. Dan bila Tengku Abdel Rahman pula pimpin perikatan UMNO, maka mereka pula pergi tuju kepada Tengku Abdel Rahman. Ini adalah satu, apa kita kata, kegiatan politik. Dan bagi Parti Komunis Melayu, dia tidak memilih peranan seperti Ahmad Bustamah. Yang memang tidak setuju dengan British, menubuhkan api, Angkatan Pemuda Ishak. Lepas itu dia ditahan oleh British. Dia lebih awal, api lebih awal diharamkan daripada PKM. Kemudian Ahmad Bustamah sebenarnya sangat penting. Orang Perak ini, orang Behrang Ulu. Dia daripada Behrang Ulu, Tanjung Malim. Dia sangat penting kerana dialah yang telah dirundingkan oleh Parti Komunis Melayu melalui ejennya Asyad Asyari datang ke Majlis Bandaran Ipoh. Yang ini bangunan lama kot. Mesti bangunan lama. Ini baru ke lama? Bawa. Bangunan lama. Di situ Ahmad Bustamah sebab dia tentera Jepun. Dia panggil Japanese military. Dia buka di pejabat, ditubuhkan atau diterbitkan akhbar suara rakyat. Dan di sinilah, dan suara rakyat itu memang menentang British. Dan akhirnya, Parti Komunis Melayu keluar melalui Asyad Asyad Asyari cadangkan. Kenapa tidak kita tubuhkan satu parti untuk orang Melayu menentang British. Dan dia denamakan sebagai Parti Sosyalis Melayu. Tapi saya nak menunjukkan bahawa penubuhan Partai Kebangsaan Melayu Melayu adalah atas inisiatif Parti Komunis Melayu dengan duit RM1,000 untuk diadakan perarakan di Bandar Ipoh pada 17 Ogos 1945. Dan memang Partai Kebangsaan Melayu Melayu ini ditubuhkan lebih awal daripada UMNO. UMNO ditubuhkan pada 11 Mei secara rasmi. Tetapi Partai PKMM ditubuhkan pada sempena hari kemerdekaan satu tahun Indonesia. Sebab itu Dr. Bahnudin sebagai Presiden PKMM menggunakan sangsaka merah putih. Bendera Indonesia yang sekarang, merah dan putih. Dipanggil sangsaka merah putih. Dan juga menggunakan lagu Indonesia Raya untuk menunjukkan affiliation-nya, hubungannya dan cintanya kepada tanah air asalnya. Iaitu Minangkabau dan Indonesia. So, maknanya tuan-tuan, ini adalah sejarah. Jadi, bila British bersetuju untuk berundin dengan Raja Melayu dan UMNO, maka PKMM dan Parti Komunis Melayu merasa tak sedap. Dan pada masa itulah, dia mula menjadi penentang kepada British, Raja-Raja Melayu dan terutamanya menjadi penentang kepada UMNO. Dan akhirnya kita dapati mereka mengadakan relay dan akhirnya mereka bergabung. Semua parti-parti Melayu, PKMM, api, awas, batas, buruh, semua bergabung dalam satu organisasi yang dipanggil putera. Tapi soalnya Parti Komunis Melayu gagal mendapat apa yang diminta. So, akhirnya bila British istiharkan darurat kerana tindakan mereka menggunakan orang yang merosakkan dadang getah, merosakkan kereta api dan sebagainya, dan membakar kampung-kampung, maka akhirnya British istiharkan darurat, maka dengan itu, dengan Akta Darurat 1948, maka terharamlah semua parti-parti tersebut. Nah, itulah menyebabkan mereka masuk ke dalam hutan. Now, kita sebenarnya, golongan Melayu ini ada dua, yang radikal atau kiri. Golongan seperti Ahmad Bustamah, Burhanuddin, mereka tak masuk hutan. Tetapi yang masuk hutan ialah orang-orang muda, yang semangat juangnya sangat tinggi pada masa itu berkoba-koba, maka dia rasa dengan kekerasan senjata, dia boleh tumpaskan British dan juga boleh rosakkan sistem kita dan terutamanya boleh melentang UMNO. Dan UMNO pada masa itu dianggap sebagai anjing penjajah. Itulah teman-teman pendapat dari Profesor Malaysia. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses kemerdekaan Malaysia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.